Hai semua, di video kali ini saya akan membuat lapis daging sapi Supaya tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai Untuk bahannya, disini saya pakai 2 kg daging sapi Ini dagingnya sudah diiris tipis-tipis dan sudah dicuci bersih Untuk bumbunya terdiri dari apa saja, saya akan catat di deskripsi Untuk cabainya, nanti akan saya blender terpisah dari bumbu yang lainnya Karena akan saya masukkan di akhir, di saat dagingnya sudah mau matang Karena ada anak saya yang tidak suka makanan pedis Siapkan wajan, lalu masukkan daging sapinya Api kompornya jangan dulu dinyalakan Masukkan serai dan laos yang sudah digeprek Masukkan bumbu tanpa cabai yang tadi sudah di blender Tambahkan asam jawa secukupnya Merica bubuk secukupnya Ketumbar bubuk secukupnya Kaldu bubuk secukupnya Garam secukupnya Gula merah secukupnya Minyak goreng secukupnya Dan tambahkan kecap secukupnya Dan tambahkan kecap secukupnya Setelah bumbunya masuk semua Kemudian diaduk sampai tercampur merata Mengaduknya ini membutuhkan waktu yang cukup lama Karena harus benar-benar tercampur merata Supaya bumbunya menyerap ke dalam daging Jika sudah tercampur merata Dan bumbu menyerap ke dalam daging Maka tampilannya seperti ini Lalu tutup wajannya Kemudian Nyalakan kompornya Gunakan api besar hingga mendidih Setelah mendidih Gunakan api sedang Biarkan hingga mendidih Dan dagingnya mengeluarkan air Setelah dibiarkan beberapa saat Ini dagingnya sudah mendidih Dan sudah mengeluarkan air Ini belum saya tambahkan air sedikit pun Tapi sudah banyak mengeluarkan air Diaduk lagi supaya matangnya merata Kemudian ditutup kembali Hingga dagingnya matang Sambil menunggu dagingnya matang Tumis cabenya Hingga benar-benar matang dan harum Maaf ya Ini wajannya hitam Karena sudah dimakan usia Tapi ini wajannya sudah benar-benar bersih Ini dagingnya sudah masak Empuk dan lembut Dan sudah saya pisahkan sebagian Supaya tidak pedis Lalu masukkan Cabai yang sudah ditumis tadi Diaduk Dan dimasak kembali Hingga cabainya Tercampur merata Dan menyatu dengan bumbu yang lainnya Jangan lupa dikoreksi rasanya ya Ini saya rasa masih kurang kecap Jadi saya tambahkan lagi kecapnya Diaduk lagi hingga tercampur merata Jika suka masakan manis Atau daging yang manis Boleh lebih banyak ditambahkan kecapnya Ini dagingnya sudah masak Dan sudah siap dihidangkan Nah ini dia Lapis dagingnya sudah jadi Rasanya sangat enak Bumbunya meresap sampai ke dalam daging Dan dagingnya juga sangat empuk Selamat mencoba Jika suka videonya Silahkan di like dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya